Ini suasananya seperti di Eropa teman-teman, tapi ini di Purubelinga teman-teman, di Kecamatan Putasari. Dan disini sudah termasuk. Oke, saking bunti bapaknya. Oh, lima kubus. Kecamatan, sih? Kuluh, sih. Jum lima. Jum lima, ya. Masa sana adem. Terima kasih. Kecamatan Putasari Kabupaten Purubelinga, bagaimana disini memang ada sebuah, intinya sudah mentok. Disini itu sudah ada rumah di sebelah sana, teman-teman. Jadi memang ada tempat buat nongkrong. Jadi teman-teman memang banyak, sih. Dari luar kota juga, ada yang juga main-main ke daerah ini. Nah, di sebelah sini nih, yang tadi saya tanya, teman-teman, disitu itu adalah rumah terakhir di Desa Karangenggul ini. Di Dusun Timah Gumbung. Oke, teman-teman, nah, untuk menuju ke lokasi, bagaimana di tempat, ini memang buat teman-teman yang bermain di kawasan atau nongkrong, ya. Di kawasan Dusun Timah Gumbung ini, ini saya dari arah lapang, ya. Lapang Timah Gumbung. Jadi memang, ya, jalurnya seperti ini, teman-teman, ya. Ya, namun mending, teman-teman, karena memang di sebelah selatan jalurnya itu sangat rusak, teman-teman. Namun di, dari Dusun Kejen, ke bawah itu memang, ya, sudah mendingan, sudah halus, teman-teman, ya. Ini saya perbarui lagi, nge-vlog di kawasan sini, jadi, suasana di sini itu sudah benar-benar nggak ada rumah, teman-teman. Jadi memang sudah mentok lah, ya. Sudah hutan di kawasan Gunung Selamat, ya. Nah, jadi, suasananya di sini sangat dingin, sangat adem, dan juga sangat sejuk, ya. Tentunya, makanya banyak sekali dari, mungkin dari kawasan kota-kota itu pada main ke daerah sini. Nah, di sana, di atas kita lihat, teman-teman, jadi, jalannya itu halus, teman-teman. Nah, ikuti terus Candit PBG. Ini kita akan menuju ke arah Tara. Nah, di sini itu sudah nggak ada rumah, sebetulnya, teman-teman. Namun, saya itu senang nge-vlog sini, karena suasananya di sini itu hutan yang benar-benar asri, teman-teman, ya. Suasananya itu bikin adem, teman-teman. Bikin adem, juga asik buat santai-santai, teman-teman. Nama saya memperbarui di sini, karena saya itu lama, teman-teman, hampir satu tahun nggak mau vlog di sini. Saat ini kita akan ke sini lagi, melihat suasananya seperti ini, teman-teman. Wah, benar-benar sangat adem, teman-teman. Nah, di sini itu sudah nggak ada rumah, ya. Sudah kawasan hutan, ya. Hutan di kawasan Gunung Selamet, ya. Kawasan hutan lindung Gunung Selamet, ya. Jadi, memang sudah nggak ada rumah, namun di sini itu rame biasanya. Bila akhir-akhir, itu di sini rame dan juga banyak yang nongkrong. Contohnya di sini, teman-teman. Memang tempatnya asik untuk nongkrong, gitu, ya. Nah, suasananya di sini itu memang benar-benar bikin adem pikiran, teman-teman. Untuk mengademkan pikiran, ya. Nge-fresh. Untuk hiburan, ya. Utamanya adalah untuk hiburan, ya. Jadi, suasananya begitu ke sini, itu kekernya sekali. Adem sekali, teman-teman. Ini suasananya seperti di Eropa, teman-teman. Tapi ini di Purubelinga, teman-teman. Di Kecamatan Kutasari. Dan di sini sudah termasuk kawasan hutan Gunung Selamet. Nah, lihat. Banyak yang jalan-jalan ke sini, teman-teman. Nah, dan juga... Intinya banyak yang ke sini. Mas? Nah, di sini itu memang benar-benar sudah hanya pemandangan perbukitan. Ini sudah termasuk di Gunung Selamet. Jadi, pohonnya itu tinggi-tinggi, besar-besar, dan sangat indah, teman-teman. Intinya bikin adem. Suasana pikiran. Sik. Nah, di depan sana nanti ada yang jualan, teman-teman, ya. Banyak malah, teman-teman. Pokoknya nanti kita akan melihat-lihat suasananya seperti apa. Biasanya di sini itu banyak yang nyantai. Kalau ini, nah, di sini itu saya bertemu pertigaan, teman-teman. Pertigaan. Yang kesana itu menuju ke arah saya rame. Namun, contohnya... Ngeri, teman-teman, ya. Kalau nggak, pospada juga harus hati-hati. Tapi biasanya sih kalau siang itu rame. Nah, itu yang... Di mana tadi saya... Aik motor. Nah, ke sini, ya. Dan yang kesana, teman-teman, itu menuju ke arah Paturaden. Namun, jalurnya hutan, teman-teman. Hutan dan juga... Intinya hutan. Cutup gelap. Ini sebenarnya juga... Banyak yang... Jualan, teman-teman. Suasanya, seperti ini. Mas? Duknya antain apa? Ya. Saya ini bodi, Mas. Ya, saya ini cari nata, Mas. Cari nata. Ini bonek. Jalan-jalan ini. Biasa cari-jalan di dosun. Di sini memang banyak sekali dari luar mata, teman-teman. Yang main ke sini, teman-teman. Yang... 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 Sik, ya. Mas? Bu... Sampai, ya? Oke. Saking bunyi, bapaknya? Oh, lima kebus. Oh, lima kebus. Tidak sampai, sih? Tidak sampai, sih. Suasananya adem. Ini pun Buka Malih, hari kapan? Bikin. Oh, ini. Pengunjungnya lumayan apa? Oh, lumayan. Lumayan. Ini akhir pekan biasanya adem. Biasanya adem. Biasanya kantos jambi intern. Kenapa? Kantos jambi intern biasanya. Jambi. 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 Tidak sampai, ya? Tidak sampai, ya? Tidak sampai, ya? Tidak sampai, ya? Jambi. Masih. Lalu, ya? Itu damal video biasa. Jalan-jalan di dusun. Oke. Oke. Ini, sih. Bikin. Apa? Damat lagi, malik. Saya mau janggu. Bantuan. Rame. Jadi, bila di air pekan, teman-teman, di sini, itu memang ramai. Jadi, banyak sekali. Mungkin dari, tadi saya bisa nanya dari impakus. Berarti dari luar sini, teman-teman. Jadi, banyak sekali. Sangat indah, sebenarnya. Adem. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ini refreshing, ya? Atau, ingin sekedar santai, Menenangkan pikiran. Nah, di sini itu pas banget, teman-teman. Suasanya santai. Sambil medang-medang. Pokoknya, mantap, teman-teman. Nah, di sini biasanya banyak yang jual, teman-teman. Ini, tidak full, ya? Suasanya mungkin. No, memang seperti biasanya. Ya. Nah, ного. Baik. 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 Baik.